Oke, halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Di video kali ini, agak sedikit berbeda dengan video-video sebelumnya. Mau tau apa, tonton terus video ini. Oke, saat ini kita sedang menghadapi yang namanya wabah virus corona atau COVID-19. Wabah ini pertama kali ditemukan di China pada Desember 2019. Dan sudah menyebar ke seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Akibatnya, banyak pekerjaan atau kegiatan masyarakat yang terganggu. Seperti pekerjaan, pendidikan, perdagangan, dan sebagainya. Akhirnya, pemerintah menganjurkan untuk WFH atau WFOM di rumah aja. Untuk mengurangi penyebaran virus corona ini. Dan di video kali ini, saya ingin memberitahu sedikit kepada teman-teman, apa sih yang bisa saya lakukan selama WFH. Dan ini dia. Ya, saya melaksanakan sholat dari rumah karena untuk mengurangi penyebaran virus corona ini. Dan mungkin teman-teman juga pasti melaksanakan sholat dari rumah. Karena memang ini juga merupakan anjuran dari pemerintah. Dan akibatnya ini, beberapa masjid juga ditutup karena social distancing. Tapi ada beberapa masjid juga yang tetap dibuka. Tapi sholat itu jarak-jarak dan menggunakan masker. Ya, kuliah online. Pasti teman-teman di rumah juga yang mahasiswa juga melaksanakan yang namanya kuliah online. Setiap kampus yang melakukan kuliah online pasti menggunakan beberapa software. Software yang bisa digunakan yaitu biasa Zoom atau Google Classroom. Kuliah online ini juga ada beberapa kelemahan dan beberapa kelebihan. Dan dibalik itu semua, kita sebagai mahasiswa juga ya memang harus mengikuti kuliah online ini agar bisa lulus. Oke, mencuci tangan. Mencuci tangan ini sangat penting. Akibat dari peristiwa ini, saya jadi sering mencuci tangan. Karena memang mencuci tangan ini juga dianjurkan. Jika ini mencuci tangan, gunakan air yang mengalir. Dan gunakan sabun yang dibotol atau yang dipenjet. Jangan gunakan sabun batangan. Karena itu ya tidak bagus saja. Dan ini adalah contoh cici tangan yang disarankan oleh WHO. Teman-teman bisa mengikutinya. Selama WPH, saya juga sering mengerjakan tugas kuliah. Karena memang saya seorang mahasiswa. Setiap minggunya, pasti selalu ada tugas yang selalu diberikan oleh lulusan. Biasanya langsung saya kerjakan setelah diberikan. Tugas yang diberikan juga bermacam-macam. Kadang ada yang disuruh menulis tangan. Ada yang disuruh membuat dokumen. Ataupun membuat sebuah video. Tugas ini bisa saya lakukan kalau saya merasa besan atau stres. Karena memang kelahiran dirinya juga tidak merasa besan dan tidak menunjukkan stres. Yaitu yang saya lakukan adalah bermacam-macam, mengandung-mengandung-mengandung atau sekedar menunjukkan hidup. Kadang ada yang disuruh menunjukkan hidup atau sekedar menunjukkan hidup. Karena work from home, komunikasi secara langsung tidak bisa dilaksanakan. Jadi, komunikasi dilakukan secara online. Ini juga bernambat kepada saya dan teman-teman saya. Kami melakukan komunikasi sekarang melalui online. Biasanya, kami melakukan video call atau chat media sosial melewat WA Group, DM Instagram, ataupun Facebook. Pembangunan yang bisa kami bahas juga bermacam-macam. Kadang kami membahas tentang perkuliahan, ataupun sekedar membahas tentang kehidupan yang kami melalui selama WVH. Oke, itu adalah beberapa aktivitas yang bisa saya lakukan selama WVH. Kalau teman-teman, apa yang bisa teman-teman lakukan selama WVH? Comment di bawah. Semoga video ini dapat menghibur teman-teman di rumah. Pesan saya, tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan, lajuin cuci tangan, gunakan masker, dan keluar untuk apa yang penting saja. Indah dari keramaian, jaga jarak, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!